Sisi setiga Antara Onyx eSports berada apa dengan Aura eSports Di gaming kedua tentunya Kalau kalian ketinggalan Onyx eSports sedang memimpin dengan satu perolahan poin Atas Aura eSports Dan kita lihat dari si Keyboy kali ini Coba untuk mengganggu pergerakan janglin yang dilakukan oleh teman-teman Aura eSports Tapi udah sekarang tomal Masih bisa mundur dengan flicker ke area belakang Oh, tempe shotnya hampir kena untung Si Keyboy nempel sama tembok ya guys ya Hampir saja berhasil mencapai ke satu wafer sebelah Tapi Lionel Sans bakal tiba-tiba datang Menuju ke arah seorang Dari tim Aura eSports Retribution Oleh Lionel Sans Apa yang terjadi retri kali ini Retri Indomerit Yang dilakukan Dari tim Aura eSports Dan ingat Link tanpa blue buff Bagaikan aku tanpa kamu Iya kan? Iya betul Kalau misalnya orang pakai link tanpa blue buff Bagaikan dia tanpa gue Kenapa? Gak masalah Masih bisa ngekill Masih bisa mah ya Masih aman Masih aman Kalau aku enggak Tapi udah lihat dari linknya Udah jumpa Litan di area dinding Coba untuk ngundur tau lebih dulu Buset itu sakit ya Jamet harus mundur Kalau enggak dia bakal Tumbang di area atas Gak ada energinya Gio Gak ada energinya Dan bahkan Untungnya dari seorang Jamet Belum ada yang level 4 Untung Untungnya Kalau misalnya udah level 4 Dia bakal beda banget ceritanya Itu bakal first blood Dan bahkan lihat Sans Di flash shot begitu saja Tidak ada killnya nyakut Oh my god Tapi ternyata Masih ada satu buah Oh 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 Satu kali Dumpa lupa jam portal Dilakukan oleh seorang Keyboy Baru ku pengen bilang Untung tadi masih ada Satu buah Umbrella Baru ku lagi ngomong itu Tiba-tiba ku dibikin surprise Attack mother father Oleh seorang croc Yang berhasil mendapatkan first blood Brave factor Salah dikeluarkan Sans cepat untuk mendicai Dan tapi ternyata Disini terlalu kuat Demis dari seorang Lapu lupa Iya lapu-lapu yang bener-bener strong banget WWE fighter nya Untuk mendapatkan Sans Dan Sans harus terpik off di area atas Tapi turtle Kali ini udah hadir Tengah-tengah lane of dawn Kalau ini agak sedikit Merugikan untuk tim Onyx Esports ya Memang kita melihat adanya Pertukaran point kill Tapi bukan sebagai core Dan bahkan dari Sans nya itu Diamankan Oleh seorang lapu-lapu Dari sisi atas Gio Dan di match kita mulai masuk Core in lapu Cahit menunjukkan di bottom line Tengah yang open terkeluarkan Dan diam dari pilihan Dan sudah ditumpahkan begitu saja Okta Permainan yang luar biasa Dari seorang Kagura Okta Menunjukkan permainan Yang ciamik dari tim Aura Esports Benar kata Gio Benar-benar menyulitkan Kali ini permainan dari tim Aura Esports Dan kali ini kita lihat Aura Esports seperti bangkit kembali Seperti hidup kembali Di game yang kedua Mereka memimpin dari skill Dari skill Jumlah poinnya Dan kalau kita lihat sekarang Di area bawah Mencoba untuk di deny Oleh teman-teman Onyx Esports Aura dan bahkan dari seorang Sangs menyelamatkan jiri dia Jiwa dan diri Itu pakai shadow kill Kuat shadownya ditahan Dan sampai menit yang ketiga Dari seorang Ling Gak dapetin parpo buff Sama sekali Wow Ini matukan So my kejemur god bro Oh my god Luar biasa sekali Tapi turtle Yang pertama udah mulai dipok Oleh Onyx Esports Kali ini Dan tadi seperti kata Oji Ling Gak punya buff biru Sebanyak dua kali Totalnya Yes yes Bener kan Ini tuh udah bagikan aku tanpa kamu bro Gak bisa team fight Betul Gak bisa jalan-jalan Gak bisa ngapa-ngapain Cuma bisa untuk Jungle-jungle aja Energinya cepet abis Tapi untungnya Dari tim Aura Esports Mereka memiliki Satu buah kaja ya Di late game ini Kajanya bisa narik Seorang Lionel Sans Instant kill Instant point Dan gue baru aja Dicomback Sama Tadi pake kaja Musuhnya Ampe late game Ampe late game Gue udah menang Kill 10 gue Menit 7 Menit 8 Ternyata yang pake cange Gue pake Haibusa Haibusa Oren Haibusa Oren Tapi kita liat Brevi Fighter yang dikeluarkan Di area atas sana Tapi cowok masih bisa mundur Dengan sebuah flicker Yang dikeluarkan Gak ada Brevi Fighters Ada boncing mula atau tidak Kita bakal liat Dilepasin begitu aja Karena masih goldnya Dan sepertinya Boots Lebih merelakan Satu buah gerobak Dan tidak Ternyata Masih mau Itulah Mereka masih mau cuan Masih mau dapetin Satu gerobak Karena gerobak itu Sangatlah penting Untuk jiwa dan target Dari seorang Boots Di area midley Dan bakal ada team fight Bakal selalu dipaksa Sendakilkan dikeluarkan Dan bahkan Poin diamankan Oleh seorang gerobak Gak dapetin Satu poin Gue udah bilang sebelumnya Damage dari kajah Bakal bisa numbangin Seorang Hayabusa Dan terbukti langsung kali ini Sans ditumbangin Oleh seorang kajah Instant point kill Ya Instant point kill Yang bener-bener luar biasa banget Kali ini dari Onyx Esports Rugi Bandar Dua orang harus hilang Terutama dari Sans Sebagai jungler Terutama dengan cewek Juga harus hilang Mereka seperti dalam Tekanan yang cukup besar Di area early game Seperti ini Betul Baru gue omongin Langsung kejadian Inilah bahaya banget Mulut gue ya Lama-lama ya Lama-lama jangan ngomong sih Iya Bahaya banget Baru gue ngomong kan Iya Kalau misalnya ini Untungnya tuh bisa ditarik Sama kajah Sans bakal ditanggil Langsung ditarik Boss kill Dua kali Dua terus tumbang Dari seorang Dipaksa pake wall chart Sama sekali gak dikasih Oleh satu buah jungle Pun oleh seorang keyboy Diganggu pergerakannya Groknya kembali lagi hadir Gue kalo ngeliat Grok-grok bermain di turnamen Itu gue Bener-bener cukup kangen ya Karena Grok itu Dia perebutkan di MPL season yang kedua Dua Iya betul sekali Itu bener-bener tank yang sangat Brilliant banget Tank yang bener-bener mengganggu banget Dan mod itu Kalo jaman-jaman season 2 tuh Grok sama siapa ya Saya nganteng ya Dunky Iya Dunky sampe dipake di MPL Grok logo untuk Dunky Ngeri ya Ngeri banget Ngeri banget Dunky kalo udah pake Grok Tapi tadi tertau Yang diamankan Dan lagi oleh Onyx Esports kali ini Mereka mencoba untuk ngambil Perpebak milik seorang linknya Tapi kali ini peperangan Deadly mengejiknya dikeluarkan Karena seorang 2024 nikah Oke 2024 nikah Tapi shadow kill dari Sans Gak banget terburu-buru Masih coba dipegang sama seorang lapu-lapu Kayaknya bakal dipancing teamfight Karena kiboynya seperempat darah Dan Sans pun gak bisa masuk kali ini Menuju ke arah belakang Lapu-lapu membuka visionnya Ada zero kill Jamet menjadi pilihan Satu buat Tapi terjata Sans Hampir saja dapetin link Dia ada masuk Dan berhasil kabur Linknya selamat Bahkan Bus juga selamat Dua player dari kedua belah team kali ini Hanya menjadi pertukaran satu untuk satu Menjadi satu untuk satu Kaja Petir Bukan sembarang petir Berhasil menyetrum seorang Sans Lionel Sans has down Ini lagi dan lagi Kalau kita perhatiin Udah dua kali Sans terpikof Oleh seorang kaja Kaja ini bener-bener momok Sekali bagi seorang Sans Ketika dia Walaupun di vanjismenya udah dikeluarkan Tapi tidak Ke arah seorang Sans Dia tetap bisa ngekill Tapi ada way of dragon Kali ini ke arah seorang jame Jame dari skakul malu Tapi makan dia terjemputan Dan datang Kali ini bakat cowenya Enggak bisa selamat Jame yang udah skakul malu Masih bisa bertahan Di area belakang All right Di atas top lane Jame yang masih stabil Masih bisa kabur Masih ada pinch voice Dan bakat Kali ini jame What are you doing Dan si mojibok ke trick Berhasil nubangi jame Ditukarkan dengan satu buah prefektor Dan bersama dengan seorang Harley nya Diketok palanya Langsung tubang Di atas mid lane Masih coba untuk bertahan Tapi di atas top lane Kehilangan satu Turret untuk koring esports Jual untuk dua turret Pertukaran yang cukup adil Walaupun Melihat jame nya Agak sedikit kurang berpain Lansisa Niti Satu hit terakhir Oh my god Gali ini Langsung saja Kita dikagetkan Dengan pintunya terbuka Yang tidak berhasil Dapatkan oleh seorang Keyboy point kill Atas seorang nikah Iya Bahkan malah cewek Yang harus tumbang tadi Di area depan Walaupun terus karakter mau Tengah Lansisa Niti nya Tapi tetap aja Gak bisa menumbangkan Dan ini Momentum baik untuk Aura esports Mereka perlahan Tapi pasti Dari link nya Dari jame Udah mulai bisa mendapatkan Purple buff nya Sama dia sendiri Tapi Objektif seperti berikutnya Tertol Yang berikutnya juga Diamankan lagi Dan lagi oleh Onyx Esports Wuuu Perbedaan level Yang cukup mencolok Kali ini Perbedaan hampir Empat level Empat level Sans dengan seorang Jameet Yang ketika di One by one ini Bakal agak sedikit berasa Dan bahkan Jameet Di area bottom lane Diganggu lagi Wild chest digunakan Untuk dapetin gold buff Bener bener gak Dikasih bermain Jameet Kalau gue jadi link nya Itulah kenapa Professional player Kayak mereka ini Punya mentalitas yang kuat Kalau gue jadi link nya Gue surrender bro Bro Di menit delapan Gue level sembilan Dia level dua belas Bayangin Di menit delapan Gue gak dapet farmingan apa-apa God love dimakan Jungle diamant Dan timnya jameet Apawaternya telah dikeluarkan Dan kayaknya kali ini Jameet Tables of Blade Terlalu terburu-buru Terlalu terburu-buru Harusnya ditahan dulu sedikit Sampai misalnya Udah mau kuncup bunganya Baru Tables of Blade Tapi ternyata timing Perang tepat Dan akhirnya harus tumbang Dari seorang Jameet Tapi perperangan Masih terus berlanjut Di area mid nya Dan objektif Di area mid Coba diambil oleh teman-teman Dari Onyx Esports Kali ini Wuuu Dan bahkan dari Keyboy Meningat panggilan alam Minta tolong dari seorang Boots dari bottom lane Dia hampir saja Menggenking para pemain Dari lapu-lapu Dan terlambat sedikit lagi It's okay No problem Gak selamanya Yang terlambat itu salah Terkadang terlambat itu Hanya menunggu momentum Betul sekali Karena akan ada waktu yang tepat Untuk orang yang sabar Yes bener banget Dan para pemainnya Lebih direlain dari Sans Dia ngomong kontes Biarkan linknya dapetin para pemain Tapi Mungkin Barternya Ampunin kill Bisa jadi Apalagi Keyboy Dari garis depan Kali ini Udah mencoba Untuk memberikan pressure Ke arah depan sana Dan membiarkan Teman-teman dari Onyx Esports Juga manggil objektif-objektif Dan memberikan informasi Tentunya Dimana Lawan-lawan Dari Aura Esports Berada Uuuu Di arah mid lane Tiga player Dari tim Aura Flicker ada Dari seorang kajak Jangan sampai termakan Siapa build Dan ternyata Boss jadar bottom lane Diganggu pergerakan Dead limit Cikta pokok Sudah dikeluarkan Tak ada yang mendapatkan Apapun Boncing Ball dikeluarkan Tapi Hayabusa nya Terdebantul Bantul Bantul kali ini Masih sabar-sabar dulu Mereka lebih memilih Untuk mundur Dengan kues shadow Tadi dari Hayabusa Sans Karena Lord yang pertama Juga udah mulai Hadir tengah-tengah Land of Down Tentunya akan menjadi Pertarungan yang sangat Sengit Di area Lord nya Bahkan kalau kita lihat Dari perjalanan ini dilakukan oleh Jamit Mencoba untuk menumbangkan Satu tarit di area bawah Harus dibayar mahal Dengan adanya Kufra yang harus tumbang Tapi gak masalah Karena Lord nya juga dari Onyx Sport akan berjalan Di area bawah Betul Bukan sebarang betul Melihat dari tim Aura Kali ini Mereka harus nge-defense Kembali Dan kemungkinan besar Dengan potensial Perbedaan Dari segi gold Yang cukup mencolok Walaupun kill Diamankan Aura Jalan terbanyak Tapi Onyx Mengungguli dengan 5 ribu Eh sorry 4 ribu gold Dan tim Ejinayoui Yang operator dikeluarkan Tarara Rasa Dua kali One touch Dikas So begitu saja Oh my god Permainan yang luar biasa Dari seorang Kimo yang berhasil Meng-cansel Setelah dikeluarkan Tempun Sobe menunjukkan Soare Sanz Masih ada Kocino Karena belakang sana Ada Triumawence Menjadi pilihan Duel of Draeger Warna Rasa Menjadi pilihan utama Dari tim Monique Esports Tapi gue mau shot Atau Kiboy Wildcharts Save the day Wildcharts nya bener-bener Sangat luar biasa banget Meng-cansel 10 ultimating Duel of Draeger Teman-teman Aura Esports Tapi kita lihat Dari area atasnya Shadow kill Dikuarkan oleh Seorang Sanz Terbagi oleh Kufra Dan juga kajanya Nggak bisa mendapatkan Point kill Tapi mereka masih Mencoba berusaha Mendapatkan Objektif-objektif Di area atas Kiboy 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 Bener-bener Wildcharts Di saat yang tepat Karena hampir saja Itu bener-bener Detiknya dikit banget Detiknya dikit banget Kufra nya udah ngangkat ketek Kufra nya udah ngangkat ketek Udah begini nih Udah harum keteknya Tapi bener-bener Langsung Wildcharts Dicancel Malah dari tim Onique Esports Kabur Langsung dapet momentum ya Untuk kabur Dan itu bagus sekali Dari seorang Kiboy nya Kita lihat Dari area Yang dilakukan oleh Aura Esports Mereka masih berani Untuk melakukan Split push di area atas Mereka punya Link Yang tentunya Sebagai asasin Link juga sangat-sangat Kuat untuk melakukan Split push Tapi sementara itu Udah digangguin sama cewek Dan itu dia seorang Cahit kali ini Final Dikuarkan sebuah Last Insanity nya Enggak untuk siapa-siapa Tapi untuk kabur saja Oke Defensif yang dilakukan cukup baik Drian Pasti melakukan satu buah Powerball yang sepertinya Di arah jungle Dan dilepaskan Begitu saja Bener Di arah top lane sana Keyboy sudah berlari ke depan Tapi ternyata Cahitnya masih sabat Gak ada pemaksaan Duel Dragon Tapi flaker Duel Dragon Berjuka Roso Oraku Perannya menjadi Tumbang pertama Menjadi tumbal Untuk para kawanan Dari tim Aura Esports Dan merelakan Mereka Balik ke base nya Gio Betul sekali Menunggu sampai 25 detik Kemudian Karena kita lihat dari Sunset udah melakukan Code Shadow Masih coba untuk Ancang-ancang ke depan sana Tapi ada Shadow Kill Yang belum dikeluarkan Oleh Onyx Esports Mereka masih mencoba Mencoba sabar Tunggu Lord Betul Coba untuk ambil objektif Objektif terlebih dahulu Karena satu menit lagi Lord Baru muncul Gio Betul Satu menit Setidaknya Ya Tapi sayangnya Tadi kecilnya gak dibunuh ya Kalau kecilnya gak dibunuh Ya gak dapet Satu buah parpa buff fight nya Oh iya Dari Jamet Dia gak bakal bisa fight Karena fight nya gak bakal dapetin Parpa buff nya baru saja hilang Satu menit Untuk Lord Tapi untuk parpa buff 2 Betul Jadi agak cukup lama juga ya Kalau misalnya gak dihabisin Setaket Tadi Kita lihat dari area Aura Esports Dia bener-bener mencoba Untuk melakukan Mungkin penculikan Karena mereka ada kajah juga Mereka punya cahit Yang bermain sangat baik Belum terpikop sama sekali Udah menumbangkan 3 kali Seorang Sunset Dan kalau kita lihat Malah Sunset juga Belum ada point kill Keyboy tau di depan situ ada orang Lihat dia sticker lemon Jari korikol Ditarik begitu saja Di penjudgment Bocing ball Dan gak ada tarik Gak ada di penjudgment Informasi yang cukup bagus Diberikan oleh seorang Keyboy Karena sebentar lagi Selamat datang Bapak Lord yang terhormat Di Line of Dawn Alright Langsung udah mulai dipok aja Sama seorang Sunset Di area Lordnya Udah ada grog juga Dari seorang Keyboy Harley dari Drian Yang udah saling bahu-membau Bahkan ada cewek juga disana Tentunya ini akan Dibiarin begitu aja Oleh Aura Esports Oh retrinya bakal coba disolong Ternyata gak berhasil Defense Sports Menuju ke arah belakang Tepet Soblet Gak ada energi Jamet What are you doing Brother Gak ada energi Membuat Link tak berdaya Dan betul sekali Jamet yang langsung ditumbangin Lordnya sudah menuju ke arah Soblet Para pemain dari tim Aura Esports Harus menahan Lord ini Dengan tiga orang saja Tiga orang saja Mereka Akankah Mampu Menahan Gemburan Yang dimiliki Onyx Esports Midlands menjadi pilihan Portal 1 kali 24 jam Baris Serial kill Karena belakang Okta Menjadi pilihan Ternyata kali ini Gak berhasil sampe Apapun Mekaknya bisa dapatkan Dan Sos tersyatan Untuk kali ini Dua harus hilang Untung Immortality Tapi Bapak Lot terhorbat Akan menganggur Begitu saja Onyx Esports Dan Hampir saja terwipe out Kali ini Aura Esports Masih menyelamatkan Jiwa dan raga mereka Di game yang kedua What a play Dari Aura Esports Itu yang tadi Kita udah bilang juga Dengan pemilihan Seorang Kagura Ketika adanya Kagura Benar-benar bisa menjaga Backline Atau menjaga Area belakang Dari Aura Esports Dan itu terjadi Bahkan kita lihat dari Okta Tadi bisa mendapatkan Beberapa point kill Ya sangat krusial banget Ji Kalau kita juga lihat juga Teman-teman dari Onyx Mereka kehilangan momentum Kali ini dari Aura Esports Lebih karena masain Dengan di Magic Pocket Trick Sayang sekalinya Kota harus orang Kufra Dipasangkan Drian Flameshot Menyelamatkan harinya Dari Magic Pocket sudah pecah Tapi Immortality Sepertinya menyelamatkan Hati diawan rakyat Yang bersama Itu juga dari seorang Kiboy Dan dapetin satu poin Tambahan untuk seorang Kagura Masa Kidap Dan nge-nge-nge-nge-nge-nge-nge-nge-nge-nge-nge-nge-nge-nge-nge-nge-nge-nge-nge-nge-nge-nge-nge-nge-nge-nge-nge Kita bisa liat bareng-bareng Dia birahi liat Sunsetnya langsung shadow kill karena Okta Iya Okta-nya maksa Dan ditambah lagi disitu Ada damage dari Okta Langsung ingin overturn Gak ada ke shadow Hilang But Gak bisa pulang Gak bisa pulang Cewek Immortalnya udah pecah Dan Kiboy walaupun memang damage-nya sakit ya Tapi Cuma pakai wall charge-nya doang Sangat power of nature Udah Gak punya DPS Dan Drian juga positif Udah jauh banget Karena udah karat juga Jadi mau gak mau Dia harus cabut juga Kalo Drian gak kabur Itu pasti bisa tumbang juga Percaya sama gue Drian bakal digampang banget Drian udah gak punya space escape Betul Itu tinggal dicolok-colok Diswap test sama link lar Karena pedangnya udah bukan tusuk gigi lagi Betul Di menit segini pedangnya udah sakit nih Udah sakit Boleh liat item pak produser Kita bakal liat item sedikit Dari tadi penasaran Di menit 17 Jamnya tuh liat Dia masih bisa farming Dia war axe Endless Malefic DHS Betul Mau immortal nih Ini bener-bener bakal bonyok Grog-nya Grog-nya bakal tembus Dan kita liat kenapa tadi Seorang Kagura-nya bisa Ini bagiin seorang Sans dengan gampang Even though itu Seorang Sans udah punya Atenas shield Tapi di Fanglive Bersama Genius One Kombinasi dengan Lightning Transition CODLT Gue bilang Udah kombo-bombo ini sakit banget ya Walaupun kita tau Fanglive dan juga Genius One Sudah di nerf juga Tapi ketika masuk ke arah Late game Dengan skill yang dimiliki oleh Kagura Itu Impact-nya tetap besar juga Untuk lawan-lawannya Tetap besar juga Dan di arah top lane Ini Boots kayaknya Cium aroma dari Link Dia deket Akhirnya di boost Ditahan Dia gak mau buruk-buruk Dan Sans yang ngecek Sans yang ngecek ke arah busnya Dan terlihat jelas Sansnya kali ini Akankah tertangkap Shadow Kill telah dikeluarkan Dapetin Satu ternyata Tidak Damagenya Lihat Linknya Tidak Dabetin pang biru Tapi Beras Tables of Blade Dan melawatkan Jiwanya Jamet Jamet Akhirnya Jamet mendapatkan Purple Buff Untuk kali ini Oke Bener-bener Kekuatan Pergerakan Sepuluh tangan Ini keluar-keluar Jamet Tadi Kalau Dia telat sedikit aja Melalui Tables of Blade Atau Naik ke atas dinding Itu dia bisa Modar Walaupun dia masih punya Immortal Tapi cukup rugi juga Immortal dengan harga yang mahal Dengan menitnya Udah masuk ke Menit ke-20 Immortal pecah Ini akan bahaya banget Untuk Jungler-jungler yang dimiliki Oleh kedua tim Tapi sementara itu Dari seorang Keyboy tadi Selalu melakukan Open Map-nya Terusaha dengan Kufra juga Tapi Lord Yang kedua Sudah mulai hadir Tengah-tengah Lane of Dawn Sudah mulai dipok Oleh cewek Dan juga ada derian Di area depan sana Oh Melihat permainan Dari tim Onyx Esports Sekali ini Mereka Agak sedikit ketar-ketir Kayaknya ya Ini bisa saja Terjadi comeback Untuk tim Aura Esports Karena Melihat dari tim Aura Esports Sulit banget Ditembus oleh tim Onyx Esports Tambah lagi Dari Jamet Udah bisa melakukan split push Dia udah punya satu buah Parto buff Dia gak boleh Sembrono Dia gak boleh Takabur Atau Jumawa Kalau dia mau Dapetin Lord Kali ini Karena Mungkin dia punya Parto buff Dan dia pede untuk Melakukan solo kill Tapi itu malah Yang menjadi satu buah Malah petaka Untuk tim Aura Esports Jadi mereka Tenang Santai Chill Mereka mempaksa Teamfight di Lord It's okay Tapi mereka harus tahu Kapan mereka melakukan split push Betul Dia gak boleh terovercommit juga Dengan confidence juga Dan setara itu Sebenarnya Poinnya utamanya Sekarang ada di Seorang Kaja Dan juga Kabura Bagaimana Semuncul Tapi kita lihat Di area Lord Kali ini Memang ada perang Way of Dragon Dikuarkan Bahkan satu orang Harus immortal Harus pecah Kali ini Dari depan Bahkan Kufra Yang gak akan ada Sampai ke Satu menit Kedepan Terima kasih di Lord yang free, Lord yang bebas kalau Aura Esports gak berani kontes tapi kalau gue pribadi dengan short skill yang gue miliki dari Aura Esports gue bakal melakukan kontes at least walaupun gue gak dapet Lord gue bunuh satu dari Tachou sans kalau bisa dapet tapi kalau untuk seorang cewek agak berat tapi sebenernya bisa karena kait masih punya divine judgment bener kan, dipaksa kan? oh enggak, oh ini miskomunikasi bro linknya gak datang dua yang menuju ke seorang kajak dan lihat total dulu bos sudah gue bilang miskomunikasi harusnya linknya tetap disana karena ketika dua yang menuju ke arah seorang kajak link punya kesempatan bebas untuk melakukan retribution bener, dan itu terbukti gagal miskomunikasi yang dilakukan oleh teman-teman Aura Esports dan kita lihat dari oktanya kalau udah mulai dia jam-jam rame-rame dan gak bisa kemana-mana masih bisa mundur kali ini tapi gak bisa jodoh dan juga keyboing sangat sakit damage yang membuat dari oktarus tumbas tapi kita lihat jam-matnya masih bisa mundur karena belakang masih punya immortal juga lortnya udah masuk ke area tapi mereka gak punya dua player tiga player saja zero kill telah dikeluarkan oleh seorang sans sekali ini lihat temple sopletnya sans masih bisa kabur bersihkara pelanggan teror Indonesia jadi masih dapetin 4-1 putar dan ini pecana Onyx e-sports check the game 2 what a play from Onyx e-sports walaupun sempat tertahan dan cukup kesulitan di area-area mid dan juga lead gamenya tapi Onyx e-sports berhasil memenangkan game yang kedua membuat skor misafu bersih 2-0 itu gua udah bilang miskomunikasi Gio yes kan gua bilang kalau misal